Badan Urusan Rubah Tangga BURT-DPRRI meminta rumah sakit di sejumlah daerah di tanah air meningkatkan pelayanannya, khususnya dalam melayani masyarakat kurang mampu. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke rumah sakit awal bros Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Ketua BURT-DPRRI Ahmad Dimiati Natakusuma, mendorong rumah sakit awal bros meningkatkan pelayanannya, khususnya pelayanan masyarakat kurang mampu. Dimiati meminta rumah sakit awal bros mencontoh kualitas pelayanan rumah sakit di Singapura dan Malaysia, sehingga para pasien agak mempercayakan kembali perawatan kesehatannya di rumah sakit awal bros. Saya lihat awal bros manajemennya sangat bagus dan baik. Nah itu yang kita lihat, maka kita ambil di Batam ini awal bros. Karena Batam itu adalah dekat dengan negara tetangga, dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Sementara itu anggota BURT Ije Siti Dewi Kureesin menilai pelayanan sejumlah rumah sakit di Indonesia sudah sangat baik, karena memiliki standar pelayanan yang telah menyamai pelayanan rumah sakit di Singapura. Untuk itu, Ije meminta rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Di sini juga sudah bagus, saya lihat. Di Indonesia bagus. Hanya kemarin misalnya apa yang kita, tadi Bapak bilang, Bapak Dimiati bilang bahwa sudah ahli dokternya. Hanya kita kan kadang-kadang ingin mencek ulang, termasuk kalau ini kita kembali lagi di sini ya kita berobat di Yasindo. Karena saya juga pengguna Yasindo di Medisra, di Jakarta. Hanya ingin mencek aja, sama-sama. Ternyata sama. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Habibi dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan.